Salon, Bapak Ibu, Saudara, Saudari yang terkasih, baik di dalam gereja ini maupun yang ada di luar, dan khususnya calon krismawan krismawati. Terima kasih, provisiat dan selamat pesta untuk kita semua, umat paroki katedral dan umat keuskupan Sibolga. Karena ada beberapa intensi yang kita syukuri pada hari ini. Yang pertama adalah hari ulang tahun, paroki katedral yang ke-90 tahun. Luar biasa bahwa gereja katedral ini sudah 90 tahun, Nunga Marnini Marnono. Hari ini juga kita rayakan pesta nama pelindung paroki katedral Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus juga melimpah berkat untuk kita. Kita juga bahagia hari ini karena kurang lebih 200 putra-putri dari paroki katedral ini akan menjadi saksi-saksi hidup. Dengan menerima sakramen krismawati. Dan sukacita kita makin sempurna, makin besar karena salah seorang putra dari putra terbaik dari paroki katedral ini ditahbiskan menjadi seorang imam ordo karmelit. Ini hadiah yang luar biasa, hadiah yang besar di paroki katedral ini memasuki usianya yang ke-90 tahun. Tepuk tangan dulu untuk kita. Bapak ibu saudara-saudari yang terkasih, meskipun ada banyak tema perayaan hari ini yang kita doakan, yang kita renungkan, dan yang kita syukuri. Tapi satu hal yang perlu kita sadari bahwa hari ini kita disadarkan, kita diingatkan bahwa iman adalah anugrah. Iman adalah hadiah yang cuma-cuma dan gratis dari Allah. Semua yang kita syukuri tadi adalah buah-buah rahmat dari iman yang kita hidupi. Hud 90 tahun, pesta nama pelindung, krismawan-krismawati, dan tahbisan imamat yang diterima oleh putra paroki ini. Semua itu adalah dinamika iman kita yang tangguh, yang kuat. Karena itu bapak ibu saudara-saudari yang terkasih. Yesus mau agar kita memiliki iman tanpa syarat. Agar kita memiliki iman tanpa ada embel-embel. Semoga saya kalau beriman harus begini. Tidak, justru kita hendaknya memiliki iman tanpa syarat. Memelihara dan mengembangkan iman kita dengan kesaksian-kesaksian hidup kita setiap hari. Dalam satu kesempatan, sesudah Yesus mengajar kepada para murid. Para murid mengatakan, Yesus guru tambahkanlah iman kami. Itu permohonan yang polos, yang jujur, yang terbuka dari para murid. Guru, tambahkan iman kami. Itulah yang dimohon oleh para rasul. Karena apa? Karena para rasul mau supaya mereka juga dibahagiakan, disempurnakan dengan iman itu. Permohonan para rasul ini, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, bukan seperti permohonan kita, tambah dulu nasi saya, Ibu. Tambah dulu gaji saya, tambah dulu ini dan itu. Bukan. Permohonan, tambahkanlah iman saya, tambahkanlah iman kami adalah permohonan yang kuat dari para murid. Karena Yesus mengatakan, kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi, kamu akan mengatakan tercabut, tertanam, maka semua akan taat. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang terkasih, iman bukan sekedar keyakinan yang bisa hari ini goyah dan besok kokoh kembali. Iman tidak mulai dari kita. Iman mulai dari Allah. Allah yang menganugerahkan iman kepada kita manusia. Dan manusia harus menanggapinya, harus memeliharanya, harus mengembangkannya dalam hidupnya setiap hari. Yesus mengingatkan begini. Sesudah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, katakanlah katanya. Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanyalah melakukan apa yang harus kami lakukan. Apa maksudnya? Bapak, Ibu, Saudara, Saudari. Inti kehadiran seorang hamba di hadapan tuannya adalah sikap jujur, sikap peka, dan penuh sabar harus melekat dalam diri seorang hamba. Dalam diri kita masing-masing. Yesus menasihati kita seandainya kita memiliki iman sebesar biji sesawi, maka lantas kita bisa melakukan perbuatan yang besar. Tapi Bapak, Ibu, iman tidak digunakan hanya karena motivasi melakukan hal-hal dan perkara besar. Tapi iman mendorong kita untuk mencintai Allah, mencintai sesama dan melakukan hal-hal sederhana, tapi terus menerus demi kebaikan kita. Hamba yang tidak berguna maksudnya adalah bukan berarti kita tidak bermanfaat, tetapi kita tidak berhak mengklaim, mengatakan, merasa diri kita berjasa. Tidak, iman menuntun kita untuk melayani tanpa harus dipuja-puji, tanpa harus dibangga-banggakan. Melayani dan mengasihi adalah kewajiban kita orang beriman. Maka dikatakan dalam prevasi doa syukur agung, salah satu dikatakan sembah dan bakti kita tidak menambah kemuliaan Allah, tapi sembah doa dan bakti kita adalah berguna untuk keselamatan kita. Jadi bapak ibu jangan merasa berhutang budi sama Tuhan, Tuhan saya sudah beriman, Tuhan saya sudah datang ke gereja setiap hari, Tuhan kolekte saya sekian, Tuhan saya sudah mati-matian, begini tidak. Jangan mengklaim, jangan merasa berjasa kalau sudah beriman, tapi Tuhan mau bahwa sembah bakti kita, doa-doa kita, perbuatan kita tidak menambah kemuliaan Tuhan, tapi untuk keselamatan kita masing-masing. Maka Rasul Paulus mengatakan, jika aku mewartakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Rasul Paulus juga menjaga kesombongan, tidak mau sombong karena dia mewartakan Injil. Sebab itulah keharusan bagiku kata Rasul Paulus. Maka katanya, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil, tidak memberitakan kabar sukacita. Sama halnya dengan Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus, yang menjadi nama pelindung paroki katedral ini. Dia sungguh menghayati cinta Tuhan, kasih Tuhan kepadanya. Sejak kecil, Teresia dari kanak-kanak Yesus sudah memiliki nilai-nilai keutamaan, nilai-nilai kebajikan yang ditanamkan oleh keluarga. Teresia sungguh merasa dicintai, dikasihi Tuhan. Dia memiliki prinsip begini, melakukan hal-hal biasa dengan cara yang luar biasa. Sekali lagi, melakukan hal-hal biasa dengan cara yang luar biasa. Melakukan hal-hal kecil dengan cinta yang besar. Itulah prinsip hidup Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus. Melakukan hal-hal yang kecil dengan cinta yang sebesar-besarnya. Santa Teresia selalu merasa kecil, merasa terbatas, tidak berarti apa-apa. Dia sungguh rendah hati, penuh cinta, sederhana. Nah, iya merasa kecil, terbatas, menerima diri apa adanya. Dan melupakan diri untuk melayani orang lain. Saya berharap umat katedral juga terinspirasi dari hidup Santa Teresia dari kanak-kanak ini. Melupakan diri demi melayani orang lain. Demi memperhatikan orang lain. Di sana ada kasih, di sana ada kerendahan hati, di sana ada kepenuhan cinta. Bapak, ibu, saudara, saudari yang terkasih. Beriman. Berarti siap menerima anugerah Allah. Dan pemberian Allah itu adalah dirinya sendiri. Iman juga menjungkirbalikan tatanan lama yang kita miliki. Menjungkirbalikan sikap, tingkah laku yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Iman melahirkan suatu dunia baru. Cara berpikir baru. Cara bertindak baru. Cara berbicara baru. Cara bersaudara baru. Dan cara menggereja yang baru. Maka kata Yesus, sekiranya kamu mempunyai iman sebejar bisnis sahwi saja. Kamu dapat berkata, tercabutlah, tertanamlah. Maka dia akan tercabut dan tertanam. Saudara-saudari yang terkasih. Kehidupan kita orang beriman tidaklah kebetulan. Kehadiran katedral ini bukanlah kebetulan. Dalam perayaan 90 tahun ini, biarlah umat katolik di paroki ini dan di kioskupan ini selalu bertumbuh dalam iman. Kuat dalam kesaksian dan makin subur dalam perjuangan yang sabar, damai, dan kasih Allah. Hendaknya, buah-buah iman umat di katedral ini berakar dalam Allah, berpusat pada Kristus dan dihayati dalam hidup menggereja yang tampak dalam persekutuan solidaritas di KBG kita masing-masing. Sehingga umat katedral ini mengutamakan pengembangan pertumbuhan kesuburan kelompok-kelompok basis gereja di katedral ini. Mengutamakan latihan, keterampilan, kepemimpinan. Juga sanggup menanggapi situasi yang terjadi di lingkungan dan masyarakat kita. Kelompok-kelompok KBG kita tidak lagi hanya memikirkan KBG kita, tapi dengan iman itu kita juga harus mulai keluar dari KBG kita untuk melihat realitas orang lain dan membantu serta menjadi solusi diantara masyarakat. Maka kita mengembangkan budaya profetis, kenabian, dan kesaksian. Kalau kita sudah merasakan persaudaraan, kedekatan, keintiman dalam kelompok-kelompok basis kita itu, maka kita juga harus keluar membawa sukacita, kegembiraan, persaudaraan yang menguatkan kita itu. Saudara-saudari, iman tidak pernah berdiri sendiri tanpa kaitan dengan perbuatan, tindakan, dan pekerjaan. Tanpa iman, perbuatan, tindakan, dan pekerjaan adalah mati, tidak berguna. Tanpa iman, perbuatan, tindakan, pekerjaan dengan mudah dipengaruhi dan dikuasai oleh keinginan daging dan keserakahan yang datang menimpa kita. Maka mari kita berseru, guru, Yesus tambahkan iman kami. Dan itulah juga yang diserukan oleh krismawan, krismawati hari ini. Dengan menerima roh kudus, dengan menerima sakramen krisma ini, kalian harus berseru. Yesus tambahkanlah iman kami, supaya kami serupa dengan putramu. Makin dewasa dalam iman, setiap mengikuti Kristus, makin berani membela iman kekatolikan. Tidak malu-malu menjadi orang katolik, tapi sungguh berani. Dan tidak gampang diombang-ambingkan, tidak gampang dipermainkan imannya. Nanti sesudah menerima krisma ini, saya mau supaya krismawan, krismawati tetap setia kepada Kristus. Tetap setia kepada gerejanya, gereja katolik. Tidak gampang digoda atau diajak pindah. Kalau masih ada di antara kita yang seperti itu, lebih baik mundur sekarang. Iya, karena tidak ada gunanya Anda menerima sakramen ini, kalau besok lusa Anda tawar-menawar dengan godaan untuk meninggalkan Yesus dan untuk meninggalkan kekatolikan ini. Maka dengan menerima krisma, sakramen krisma, krismawan-krismawati bertanggung jawab atas hidup gerejanya. Dan yang terakhir, sesudah menerima krisma, krismawan-krismawati harus mampu memilih jalan hidup yang baik, yang benar. Apakah mau berkeluarga? Apakah menjadi imam, biarawan, biarawati? Sakramen ini menuntun kalian semakin bijaksana menentukan arah hidup. Apakah menjadi kepala keluarga, ibu keluarga, apakah mau menjadi uskup, menjadi pastor, suster, frater, bruder, dan seterusnya. Ini kesempatan yang baik. Sekali lagi, mari kita berseru, guru Yesus tambahkanlah iman kami. Amin. Terima kasih.